Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penggirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya mengundang orang yang punya kreativitas tinggi dan inovasi yang tinggi, karena beliau adalah juara kerenofa di kota Pekalongan, yaitu Bapak Beni. Assalamualaikum Pak Beni, selamat pagi, saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak. Bapak menciptakan suatu produk, ya kalau tidak salah produk itu sebagai jawaban atas situasi yang sekarang terjadi, COVID-19 dalam bentuk cicitangan ya Pak ya. Bapak bisa dijelaskan bentuk produknya seperti apa Pak? Jadi produk ini, ketika kita melihat pandemi yang ada, banyak masyarakat itu yang mulai cemas. Ketika mulai keluar rumah, dia ingin cuci tangan tapi bingung. Mau cuci tangan tapi harus menyentuh kran. Sehingga di sini muncul sebuah ide. Bagaimana cara membuat solusi agar masyarakat yang keluar rumah ke tempat umum, kemudian cuci tangan tanpa memegang kran. Dan ide itu muncul dalam sebuah gagasan saya, yaitu alat cuci tangan menggunakan sistem ultrasonic tadi. Tanpa menyentuh kran, tangan kita maju ke bawah kran, tomat akan terdeteksi sensor, kemudian air akan muncul sendiri. Itu yang dideteksi oleh alat itu suhu tubuh atau apa Pak? Itu yang dideteksi adalah gerakan tangan kita. Oh gerakan tangan. Gerakan tangan kita yang menutupi alat itu, kemudian akan terdeteksi. Alat itu terdiri dari apa saja? Ini alat terdiri yang pertama adalah sensor ultrasonic. Betul. Kemudian yang kedua, Arduino, itu sebagai otaknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pompa air. Pompa air. Yang untuk menaikkan air. Baik. Cara kerjanya, di sini ada dua jenis air yang berada di dalam ember. Ya. Satu itu air bersih. Ya. Kemudian yang kedua adalah air sabun. Hmm, baik. Ketika tangan kita maju, secara otomatis nanti sensor ultrasonic itu akan mendeteksi. Ya. Bahwa ada tangan di bawahnya. Secara otomatis, yang pertama adalah yang keluar air bersihnya. Air bersih itu. Untuk membilas tangan selama 10 detik. 10 detik. Keluar. Baik. Kemudian setelah 10 detik keluar, akan diam selama 5 detik. Hmm. Untuk membilas tangan kita. Betul. Kemudian setelah itu, yang kedua, yang keluar adalah air sabun. Air sabun. Baik. Air sabun selama 10 detik keluar lagi. Betul. Berhenti. Kemudian akan membilas selama untuk, untuk membilas selama 20 detik. Setelah 20 detik membilas, akhirnya keluar lagi. Hmm. Air bersih. Air bersih. Untuk mencuci air sabun tadi. Selama 20 detik itu fungsinya. Pak, itu urutan tersebut bisa disetting ya, Pak? Urutan tersebut bisa kita setting. Karena kita menggunakan Arduino. Betul. Jadi bisa kita setting dengan mudah. Bisa kita ubah. Baik, baik. Misalkan air sabunnya lebih lama, bisa juga kan. Bisa, Pak. Tapi, saya ingat yang tadi Bapak katakan itu sudah sesuai dengan protokol ketika kita mencuci tangan ya, Pak. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa cuci tangan selama 20 detik minimal itu. Ini kalau kita ingin tahu harganya ini terdiri dari apa saja, kemudian harga jualnya berapa, bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Untuk harga pembuatannya sendiri, dan bahannya bisa kita beli di toko-toko elektronik, ataupun online di Shopee, Tokopedia banyak. Betul. Mulai dari Arduino, itu kurang lebih harganya Rp60.000, kemudian sensor ultrasonic-nya Rp8.000, pumpa airnya Rp30.000-an. Kurang lebih kalau kita buat untuk modal itu Rp30.000-Rp300.000. Sangat murah ya? Sangat murah sekali, Pak. Iya, iya, iya. Rp300.000. Kalau kita jual, harga jualnya di pasaran, antara Rp600.000 sampai Rp700.000. Iya, iya, iya. Itu upah mikir, Pak. Betul, betul. Karena produk sendiri, jadi kita bisa menghargai sendiri. Menghargai sendiri. Membuat harga sendiri. Betul, betul. Selama ini, Bapak sudah membuat berapa, Pak? Ini sebenarnya malah yang pesan, banyak yang di luar kota ini, Pak. Di luar kota? Kalau beli jarak jauh seperti itu, settingnya bagaimana, Pak? Apakah diberikan instruksit setelah sampai? Apa ada tutorialnya, Pak? Itu kita paketnya, yang kita jual adalah paket keran airnya itu. Satu produk. Kemudian di sana, sekarang sudah di setting otomatis, tutorialnya nanti bisa lihat WA. Nah, itu. Baik, baik, baik. Cara mengudahannya seperti apa. Betul. Oh, kalau misalkan ember dan peralatannya itu sudah terpasang ya, Pak? Kalau ember dan yang lainnya itu belum, Pak. Oh, belum. Masih terpisah. Masih terpisah. Ketika dikirim itu ya, Pak? Ketika dikirim. Setelah sampai mereka diberikan tutorial. Iya, betul, Pak. Karena memasangnya juga tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah, Pak. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah sekali. Ini sebetulnya solusi, Pak, bagi masyarakat. Ketika ingin cuci tangan, tidak. Tangan tidak nempel ke keran. Sebetulnya produk yang Bapak bikin itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan. Iya, betul, Pak. Cuma mungkin ini persoalan sosialisasi saja, Pak. Persoalan orang tahu atau tidak. Kalau orang sudah tahu, pasti akan mengambil produk yang Bapak buat, Pak. Pak, Bapak bisa membuat produk seperti ini? Kalau boleh saya tahu, dulu Bapak sekolah di mana, Pak? Apakah ada kaitannya dengan otak-atik teknologi atau di mana, Pak? Saya dulu kebetulan SMK itu jurusan listrik, Pak. Ah, baik. Jurusan listrik. Mulai lulusan SMK, kemudian sering ikut lomba ketika menjadi mahasiswa. Semua saya mahasiswa di Stein Pekalongan, Pak. Oh, katanya dulu ketika ikut lomba. Lu ini tidak ada sanggup pautnya ikut lomba teknologi. 2005, saya ditugaskan dari kampus, ke Jambi untuk lomba tingkat mahasiswa. Betul. Di sana, Alhamdulillah, juara satu, Pak. Oh, iya, iya, mengikuti lomba ketika mahasiswa di Stein Pekalongan. Juara satu, kemudian kita pulang ke kota, mungkin kota melihat berita ya, di televisi, juga LSTPI dan lainnya. Betul. Kita diajak ikut lomba tingkat kota. Mulai ada Krenova tahun 2006, kota Pekalongan. Kita lomba, juara satu juga tingkat kota, kemudian masuk ke provinsi. Hmm, baik, baik. Ya, dan Alhamdulillah masuk lima besar di sana, walaupun belum besar. Betul. Bapak, ini kan kaitannya dengan sterilisasi virus COVID-19, Bapak. Itu kalau dalam penguatan Bapak, ketika dicuci, itu minimal sehari berapa kali ya, mau pakai produk yang Bapak miliki itu? Iya. Sebenarnya penggunaan produk ini adalah, saya kira sama dengan anjuran pemerintah ketika mau masuk rumah, ketika mau masuk rumah, masuk kantor, itu harus cuci, kemudian ketika keluar rumah, keluar kantor, cuci lagi, itu sama. Dan penghudungin saya kira sangat bagus sekali fungsinya, bisa mematikan bakteri yang ada atau virus itu. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah tadi. Iya, anjuran pembina kan 3M ya, Pak, ya? Iya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kemunan. Berarti Bapak telah menjawab satu hal dari tiga yang diajarkan oleh pemerintah kita ya, Pak, ya? Baik. Pemirsa, kita ingin tahu produknya seperti apa, kemudian nanti kita akan demo, akan melihat bagaimana caranya, dan kita akan melihat setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini saya dengan Pak Bini akan demo. demo bagaimana cara kerja alat ini untuk mencuci tangan. Pak Bini, bisa dipraktekan, Bapak. Mungkin saya ke belakang sebentar supaya lebih fokus, Bapak. Baik, ini alatnya, ya, Pak, ya? Iya, ini alatnya. Betul. Kemudian, bagaimana cara kerjanya, Bapak? Baik, cara kerjanya, nanti kalau ada tangan ini, masuk ke sana, ini sensor ultrasonic-nya, masuk air akan keluar. air bersih, ini kita lihat. Oh, iya. Ini air bersih yang keluar. Akan kita bilas selama 10 detik dulu. Betul, betul. Kemudian air sabun ini keluar. Betul. Ini untuk membilas selama 20 detik. Oh, iya. 20 detik, ya, Pak, ya? Kita membersihkan. Kalau sudah, kemudian akan keluar air bersih selama 20 detik ini. Air bersih akan keluar. Fungsinya untuk membilas air sabun tadi. Dan ini semua otomatik, ya, Pak, ya? Semuanya otomatis, berjalan otomatis. Ya, semuanya otomatis, ya. Ini sudah selesai. Sudah selesai, luar biasa ini. Iya. Kalau Anda memerlukan alat ini, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pak Bedi. Nanti akan ditulis link alamatnya di YouTube, di deskripsi. Pak Bedi, luar biasa. Terima kasih. Ini inovasi yang sangat membantu bagi masyarakat pada kesempatan situasi pandemi seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat semua. Oke. Terima kasih. Pemirsa, itu dulu. Saya dengan Pak Bedi pada segmen kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.